Tiga indikator menunjukkan kapan genjatan senjata akan terjadi dalam konflik Israel-Palestina. Kita melihat bahwa pertempuran darat di Gaza sudah dimulai. Jadi, semua orang ingin tahu bagaimana pertempuran ini berlangsung. Tentu saja, yang lebih penting adalah melihat bagaimana pertempuran ini akan berakhir. Namun, sangat sulit untuk melihat bagaimana pertempuran ini berlangsung. Apalagi melihat akhir dari pertempuran ini. Karena sebagian besar informasi yang kita lihat saat ini adalah palsu. Sedangkan informasi yang benar sangat sedikit. Situasi di medan perang Gaza saat ini sangatlah kacau. Dan semakin sulit dipahami karena informasi sebenarnya sangatlah sedikit. Sejak Google dan Apple sengaja menghentikan layanan komunikasi di Gaza. Mengakibatkan informasi dari pihak Hamas sangatlah terbatas. Mayoritas informasi yang kita lihat sekarang hanyalah laporan satu pihak dari Israel. Menggunakan laporan satu sisi ini sebagai dasar untuk menganalisis situasi perang jelas tidak dapat diandalkan. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah ada cara lain melihat perkembangan pertempuran dan bagaimana pertempuran ini akan berakhir di masa depan seperti harapan kita semua? Untuk memahami arah pertempuran dan hasil akhirnya, kita hanya perlu berfokus pada hal-hal besar. Artinya, Anda tidak perlu terlalu memperhatikan informasi yang sangat rinci dan spesifik. Seperti ada dua tank dihancurkan hari ini atau berapa banyak korban jiwa yang terjadi besok. Ini adalah informasi kecil yang tidak perlu terlalu diperhatikan. Yang penting adalah berfokus pada informasi penting yang mempengaruhi perkembangan keseluruhan pertempuran dan hasilnya. Dengan demikian, Anda baru dapat memahami bagaimana pertempuran berkembang dan bagaimana hasilnya nanti. Pertama, kita perlu memperhatikan apakah tembakan roket dari Gaza telah berhenti atau belum. Konflik ke-5 Israel-Palestina kali ini dimulai dengan serangan roket Hamas. Namun, itu hanyalah tahap awal. Seiring berlanjutnya serangan besar-besaran Israel ke Gaza, serangan dari pasokan Hamas ke wilayah Israel menjadi lebih jarang. Saat ini, kita perlu memperhatikan apakah tembakan roket dari Gaza telah berhenti atau belum. Jika telah berhenti, itu berarti pasokan Israel telah mencapai kemenangan sementara dalam pertempuran darat mereka. Itu menandakan pasokan Israel telah masuk ke Gaza dalam skala besar dan kelompok-kelompok perlawanan Palestina di Gaza telah beralih ke Perang Bawah Tanah yang akan mempersulit mereka untuk meluncurkan roket. Artinya, persediaan roket mereka juga telah berkurang. Oleh karena itu, seperti yang diklaim pertempuran darat Israel telah mencapai perkembangan penting, maka serangan roket Hamas akan berhenti. Jika tidak, itu hanya omong kosong Israel. Jika lawan masih mampu meluncurkan roket, berarti klaim kemenangan dalam pertempuran darat Israel tidak dapat diandalkan. Jadi, apakah tembakan roket dari Gaza telah berhenti adalah informasi kunci? Kedua, kita perlu melihat apakah ada campur tangan pihak luar dalam pertempuran. Jika tidak ada faktor eksternal yang ikut campur, hasil jangka pendeknya bisa diprediksi, yaitu pihak Palestina pasti akan tertekan. Ini seperti menyalakan kore api, satu kore api bisa membakar hutan. Tetapi, yang pertama kali terbakar adalah kore api itu sendiri. Saat ini, kita melihat banyak pesan dukungan bagi Palestina, seperti pemutusan hubungan dengan Israel dan bantuan kemanusiaan. Tetapi, ini bukan indikator kunci yang dapat diandalkan. Karena banyak kata-kata yang diucapkan, tetapi hasil konkretnya sangat sedikit. Selain itu, kita juga melihat ada serangan roket dan rudal terhadap Israel di luar Gaza, seperti dari Syria, Hezbollah di Lebanon, bahkan kelompok Houthi di Yemen. Apakah ini dapat dianggap sebagai campur tangan dalam pertempuran? Saya rasa tidak, karena mayoritas serangan adalah serangan kosong. Yemen mungkin bisa meluncurkan rudal. Tetapi, jika tidak mengincar target penting, hanya untuk menciptakan ketegangan, bukannya serangan nyata yang menghasilkan hasil konkret, maka dianggap bukan turun tangan dalam pertempuran. Selain itu, jika pihak luar yang ikut serta dalam pertempuran dapat melukai sasaran signifikan, maka kita akan melihat reaksi signifikan dari Israel. Tentu saja, jika pertempuran melibatkan Israel di luar Gaza, ini juga dianggap sebagai turun tangan dalam pertempuran. Sekiranya tidak melibatkan Israel, tetapi melibatkan Amerika. Ini juga dianggap sebagai campur tangan dalam pertempuran. Di samping itu, ada berita serangan terhadap fasilitas militer dan pasukan Amerika di tim tank. Meskipun efek dari serangan ini belum jelas, tampaknya belum mencapai tingkat kerusakan yang signifikan. Jika ada hasil yang menghebohkan dari serangan tersebut, bukan hanya melibatkan Israel, tetapi juga melibatkan Amerika, itu juga dianggap campur tangan luar dalam pertempuran. Dalam skala yang lebih luas, jika pertempuran melibatkan negara-negara di dunia, itu juga dianggap campur tangan dalam pertempuran. Ketika kita membicarakan Perang Israel-Palestina, kita juga harus memperhatikan efeknya di luar negeri sejauh mana. Jika efeknya mencapai luar Gaza, itu dianggap sebagai efek di luar negeri. Dan jika efeknya mencapai seluruh dunia, tentu itu adalah efek di luar negeri yang lebih besar. Ketiga, yaitu bagaimana kondisi gencatan senjata di masa depan. Pertempuran tidak bisa terus berlanjut tanpa akhir. Suatu saat pasti akan ada gencatan senjata. Banyak netizen ingin tahu siapa yang menang dan kalah dalam pertempuran Gaza. Tetapi semuanya tergantung pada kondisi gencatan senjata nantinya. Pertanyaannya, apakah kondisi gencatan senjata melibatkan kepentingan rakyat Palestina? Jika tidak, namun hanya melibatkan pasokan multinasional atau pasokan perdamaian yang merupakan kedok bagi negara-negara barat dengan sedikit dukungan dari negara-negara Arab. Maka kondisi gencatan senjata ini jelas menguntungkan Amerika dan Israel. Sebenarnya, hasil akhir dari pertempuran Gaza sangat bergantung pada kondisi gencatan senjata yang akhirnya diterapkan. Jika kondisi gencatan senjata melibatkan banyak aspek, maka sudah pasti akan melibatkan banyak negara. Bagaimana bentuk baru Gaza nantinya? Apakah semua rakyat Palestina akan diusir oleh Israel dari Gaza atau apakah mereka akan tetap tinggal di Gaza? Bagaimana cara mengelola Gaza di masa depan? Apa kelompok bersenjata yang akan ada di Gaza di masa depan? Siapa yang akan bertanggung jawab atas pemerintahan di Gaza? Semua ini adalah faktor-faktor kunci. Kesimpulannya, dari tiga faktor kunci yang kita bicarakan, serangan roket dari Gaza ke luar dapat memberikan hasil dalam waktu yang relatif singkat. Faktor lain adalah apakah ada pihak luar yang turun tangan dalam pertempuran? Dan bagaimana kondisi gencatan senjata? Dua faktor ini menentukan hasil jangka pendek pertempuran Gaza, tetapi hasil jangka panjangnya masih sulit diprediksi. Jika pertempuran Gaza berakhir, tetapi masih ada serangan-serangan besar terhadap target Israel dan Amerika di luar Gaza, maka meskipun pertempuran Gaza telah berakhir, dampaknya akan terus berlanjut. Demikian juga dengan kondisi gencatan senjata. Melalui kondisi-kondisi ini, kita dapat melihat hasil saat ini. Tetapi, untuk memahami hasil jangka panjangnya, kita perlu melihat dari perspektif yang lebih luas. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini, supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!